Gubernur Jambil Haris berbagi kebahagiaan deka memberikan santunan kepada 2.185 adak yatim. Pemberian santunan ini bertepatan dengan peringkatan 10 buharam 1.440 dam hijriyah. Pemerintah Provinsi Jomping memberikati 10 buharam 1.440 dam hijriyah tahun 2024 dengan berbagi kebahagiaan bersama ribuan adak yatim. Peringkatan 10 buharam 1.440 dam hijriyah bersama 2.185 orang adak yatim ini berlangsung dilapakan XMTQ depan Bandara Sultan Taha, Kota Jambi, selasa 16 Juli 2024. Berbagi kebahagiaan bersama ribuan adak yatim ini dihadiri Gubernur Jambil Haris, Pimpinan Forkopimda, Tokoh Agabah, dan Jajaran Pimpinan OPD Pemprov Jambi. Selain membagikan santunan, ribuan adak yatim ini diberikan jajanan gratis yang bebas memilih makedan di 67 keropak sumpahkan OPD. Selain itu, ribuan adak yatim ini juga dihibur dengan hadat alwi. Gubernur Al-Haris mengatakan, anak yatim Allah ditipkan kepada semua kaum muslimin. Oleh sebab itu, Al-Haris mengajak para dermawan untuk senantiasa membantu dan menyantuni anak yatim. Pada momen ini juga, Al-Haris menyampaikan terima kasih kepada para dermawan yang telah menyumbang memberikan santunan kepada anak yatim. Minta maaf, dan Jajaran Pemprov Jambi Itu adalah hari Asura, ya sepuluh Muharram ini hari yang sangat menyenangkan bagi umat Islam. Ada berapa persiswa penting yang terjadi di selama jahat Muharram, sepuluh Muharram ini. Dan kita seperti biasanya di Jambi, kita tiap 10 maharam itu pasti melakukan senon nyatim. Dan saya mulai dari saya dupati dulu, ini 10 maharam itu pasti kita adakan nyatim piatu. Nah ini kebiasaan yang saya anggap ini penting bahwa inilah momen kita berbagi dengan anak yatim piatu kita yang Jambi luar biasa jumlahnya. Nah momen kali ini pertama kita mengambil hikmah bahwa kita harus peduli dengan anak-anak yatim. Yang kedua kita juga harus tahu sebagai ajang edukasi bagi anak-anak kita bahwa ternyata ada 10 maharam dimana kita mengharap orang berpuasa bersedekat untuk anak yatim. Nah terima kasih sekali seolah Pak Mas Nas tadi. Nah saya kira ini sesuatu yang perlu kita budayakan dengan Pak Mas Nas. Ketidak hanya di temprosesnya tapi di daerah juga ini budayanya. Selain itu, Al-Haris juga memberikan motivasi kepada ribuan anak yatim yang hadir pada Perikatan 10 Buharam 1446 Hijriah di lapangan XMTQ. Agar selalu semangat untuk menggapai masa depan. Rian Cancen, Cik TV, Belaporkan. Terima kasih telah menonton!